Upaya penyergapan yang dilakukan Pasukan Pertahanan Israel atau IDF di Jebalia justru menjadi pemerang bagi Zionis. Dalam penyergapan tersebut, IDF gagal melumpuhkan Brigada Al-Khassam sayap militer Hamas. Namun sebaliknya, sejumlah kentara Israel justru terbunuh dan diculik oleh Pasukan Hamas. Dilansir dari Tribunews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh jurubicara Brigada Al-Khassam Abu Baidah pada minggu 26 Mei 2024. Menurut Abu Baidah, para pejuangnya berhasil menggagalkan upaya penyergapan yang dilakukan oleh Pasukan IDF. Pasalnya IDF kali cepat dan diserang terlebih dahulu oleh para pejuangnya sebelum melancarkan operasi. Abu Baidah pun mengatakan bahwa sejumlah pejuangnya telah melukai dan membunuh para tentara Israel dalam operasinya tersebut. Selain itu, Brigada Al-Khassam juga sesumbar telah menculik sejumlah tentara Israel. Namun, klaim Al-Khassam itu dibantah oleh militer Israel pada hari minggu kemarin. Militer Israel menekankan bahwa tidak ada insiden apapun di Jabalia yang mengakibatkan para tentaranya diculik oleh Hamas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!